Malaikat datang ke mereka dan bertanya tentang suatu hal yang mereka sukai Dimulai dari yang penyakit ustadz tadi Nabi menyebut Apa yang kamu suka dari dirimu? Maka dia pengen warna kulit yang bagus Dia pengen punya kulit yang indah Hilang penyakit Yang bikin orang parang pada jijik sama dirimu Karena memang yang paling penting bagi seseorang itu Penyakitnya kan sembuh Apalagi penyakit yang memang tidak disukai sama orang-orang Maka malaikat pun memegang orang itu dirabat Akhirnya atas izin dari Allah sembuh Hilang penyakit ustadz Dia punya kulit yang bagus, warna kulit yang indah Kemudian malaikat nanya Harta apa yang engkau suka? Maka dia jawab, onta Dalam hadir Orang yang meriwayatkan ragu antara sapi sama onta Tapi yang jelas, onta Kenapa? Karena di orang yang selanjutnya Dikasihnya adalah sapi Akhirnya orang itu dikasih onta Onta yang produktif Malaikat pun mengatakan Yang mudah-mudahan onta ini berkah Akhirnya Kefakiran dia hilang Cacatnya hilang Dia fakir jadi orang kaya Cacat jadi orang gak cacat Kemudian malaikat doain berkah Jadi berkah dia Dengan pemberian onta Udah hanya malaikat datang ke orang yang kedua yang gota Dan dia berkata sama Apa yang kau sukai? Kemudian dia bilang pengen punya rambut yang bagus Kemudian penyakit yang orang-orang pada cici itu hilang Akhirnya dia diusap sama malaikat Dapet yang dia inginkan Kemudian malaikat tanya lagi Harta yang paling kau suka apa sapi? Akhirnya dia dikasih sapi yang produktif Kemudian dia doain sama malaikat Mudah-mudahan berkah Kemudian orang yang ketiga Orang yang buta Didatangnya sama malaikat Ditanya Yang apa yang kau inginkan? Dia bilang Pengen bisa ngeliat Kayak orang-orang Maka disini Syaitan ini mengajak kita Supaya kita bandingin Omohannya orang yang buta Sama orang yang sebelumnya Orang yang sebelumnya Ini pengennya banyak Kemudian pengen sesuatu yang Yang besar Pengennya VIP gitu kan Ontah sama sapi Pengennya banyak Pengen punya kulit yang bagus Pengen punya rambut yang indah Pengen yang orang-orang pada cici hilang Gak cuma sekedar Satu atau dua saja Pengennya banyak Orang yang ketiga gak? Karena orang yang ketiga Zuhud Dia nerima Apa adanya Dan Zuhud ini Jangan sampai kita salah paham Zuhud ini Bukan berarti naik sepeda Gak naik mobil Bukan Atau Zuhud ini Atau Zuhud ini Bukan berarti Mobilnya Avanza aja Jangan Fortuner Kalau Fortuner gak Zuhud Bukan Zuhud itu di hati Kita pernah bahas itu Zuhud itu ada di hati Orang Yang satu naik Avanza Gitu ya Kemudian Istrinya lagi belanja Dia Ya misalkannya Di cafe Duduk-dungin istrinya Orang yang pakai Fortuner Istrinya lagi belanja Dia merujakan Quran di mobilnya Ini orang Zuhud Jadi jangan ngebayangin Zuhud itu Yang Kayak tadi Naik sepeda Motonya Biasa enggak Zuhud itu Di hati Maka disini Orang yang ketiga Dia Zuhud Masya Allah Dia cuma bisa Cuma minta Yang penting bisa ngeliat Kemudian Ditanya harta Yang paling dia suka Dia cuma ngomong Kambing aja Dengan Kezuhudannya Dia enggak Pengen ontak Enggak pengen Sapi Disini mungkin Tidak seperti Yang tadi kita ingatkan Cuma kita ingatkan Tetap Zuhud itu Seperti yang tadi Kita sebutkan Nah disini Orang ini Hanya pengen Kambing saja Kalau kita lihat Ukuran kambing Dibandingkan ontak Sapi Maka kambing itu Kecil Akhirnya Orang itu pun Dikasih Kambing Yang produktif Kemudian didoakan Mudah-mudahan Berkah Dan Allah pun Akhirnya memberikan Keberkahan Pada orang yang pertama Dan orang yang kedua Dan orang yang ketiga Masing-masing Memiliki Hewan ternak Selembah Kemudian Malaikat datang lagi Ke orang yang Dulu Punya penyakit kusta Dengan keadaan yang dulu Dengan bentuk badan Penampilan Yang memang Menyedihkan Memakai pakaian Fakir Berkata sama orang itu Ya kasihan Pak Saya ini orang miskin Dalam perjalanan Tidak ada Bekal lagi Tidak ada yang Bisa menyampaikan Perjalananku ini Kecuali Allah Kemudian Anda Tolong kasih Bekal Maka Disini kita lihat Malaikat Malaikat bertawasul Dengan Menyebutkan Keadaan fakir Di dalam perjalanan Musafir Habis bekal Pengen balik Ke keluarga Tidak ada yang bisa Menyamin Kecuali Bekal dari dia Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disini Lihat Bagaimana Malaikat bertawasul Malaikat mengatakan Aku memohon Kepadamu Atas nama Zab Yang telah Memberikan Mukulit Yang bagus Harta Yang bagus Berupa Ontah Dia minta Atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Bertawasul Atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Orang itu Mengatakan apa Sesungguhnya Hak-hak banyak Yang belum tertunaikan Intinya dia pelit Banyak alasan Padahal dia punya Ontah Selembang Akan tetapi Dia tetap saja Mengatakan Wah ini Hak fulan Hak fulan Wah ini udah pesenat Ini Dan seterusnya Gak jelas dia Pelit pokoknya Dia akhirnya apa Gak dikasih itu Orang Padahal orang yang datang Istilahnya kan Orang susah Sama kayak kondisi dia Ini orang berhak Musafir Orang fakir Udah gak ada bekal Berarti siapa lagi Orang yang paling berhak Dikasih daripada Orang yang kayak gini Yang lain-lain Apa lah Misalkannya warga Di sekitar dia Gak lebih parah Dari malekat yang datang ini Kondisinya kan Seperti itu Mestinya dikasih Cuma karena dia Banyak alasan Pelit Dan seterusnya Gak dikasih Kemudian malekat Mengingatkan Peristiwa yang dulu Pernah dialami Sama orang itu Kayaknya kita kenal Bukankah dulu Engkau pusta juga Engkau dikatakan Sama orang-orang Kemudian Allah Sembuhkan Allah kasih harta Tetapi Dia bilang Ini warisan Saya gak pernah Penyakitan Gak pernah miskin Gak pernah susah Warisan Pergi-pergi Jangan Macam-macam Dia mengingkari Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang dimaksudkan Alhamdulillah Bersyukur Dengan Hati Kita punya Kenikmatan Jangan bangga Karena Ini dan itu Karena Warisan Dan tidak Tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka malekat bilang Kalau engkau berbohong Engkau berdusta Mudah-mudahan balik Kayak dulu Jadi kalau dia bohong Dia dusta Maka mudah-mudahan Allah mengembalikan Jadi miskin lagi Jadi penyakitan lagi Yang jelas Akhirnya dalam hadis ini Allah menabulkan Doa malekat itu Walaupun doa tersebut Bersyarat Tapi dikabulkan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Takkan tetapi Karena dia berdusta Tanpa keraguan Karena jika Syarat terwujudkan Maka terwujudlah Apa yang disyaratkan Ya tadi Kalau kamu bohong Benaran dia balik lagi Engkak ragu Dia bersumpah Kemudian malekat Datang ke orang yang bontak Maka Sama Jawabannya seperti itu Minta Bantuan Engkak dibantu Gaya Akhirnya malekat bilang Kalau kamu gaya Kayak gini Bohong Mudah-mudahan balik Kayak dulu Kemudian Akhirnya Balik juga Kayak dulu orang yang Kedua Dan malekat datang Kepada orang yang ketiga Orang yang buta Kemudian orang yang buta bilang Dulu Saya juga buta Kayak bapak Saya buta Kayak anda dulu Tapi Allah Bikin saya bisa melihat lagi Dan Allah kasih kepada saya Harta Disini kesimpulannya adalah Orang yang ketiga ini Mengakui Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dia bilang Kalau gitu sekarang silahkan diambil Yang bapak perluin ambil Yang gak diperluin tinggal Mau kambingnya mana Bawa Demi Allah Aku tidak akan Menghalangi bapak Dengan sesuatu Yang bapak ingin ambil Udah nyebut nama Allah Silahkan Bawa Akhirnya Kita lihat disini bagaimana Dia bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga malekat mengatakan Udah simpan aja Hartanya Pegang aja Hartanya Kalian cuma Dibuji doang Allah rita Kepada anda Dan Allah murka Kepada Dua sahabat anda Yang botak Dengan yang Penyakit Pusta Dan kisah ini Terkenal Mungkin kalau masing-masing Dimita kita ulang Insya Allah Hafal Insya Allah bisa cerita Sama anak di rumah Gak cucu Insya Allah bisa cerita Hafal Insya Allah Sudah Sudah masyur Allah subhanahu wa ta'ala Murka Kepada Dua sahabat Orang buta Dan Untuk yang buta Tetap Hartanya dipelihara Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan nikmat Penglihatannya Tetap lanjut Dan seterusnya Ada pun orang Yang dua tadi Balik kepada Sediakal Maka kita Mohon Penginduhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita jangan sampai Kayak dua orang itu Kita jadi Orang yang ketiga Nah di dalam hadit ini Kata Syekh Muhammad bin Salih Ya Utaim Dan rahimahullah Ada isyarat Mensyukuri nikmat Allah Yang telah diberikan Kepada kita Bahwasannya Mensyukuri nikmat Allah Yang telah diberikan Kepada kita Ini yang bikin nikmat Itu jadi langgeng Bikin nikmat Jadi tambah Lihat Lihat Orang yang buta Bersyukur Nelihat Tetap Nelihat terus Dia Karta tetap Ada terus Ini yang Disyaratkan oleh Allah Dalam surat Ibrahim Ayat 7 Ingatlah ketika Kalau kalian Tufur Maka ingat Agapku sangat pedi Kemudian juga Di dalam Riwayat ini Di dalam hadit ini Tentang kisah Bani Israel ini Tiga orang Ada tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Tandanya adalah Penetapan malaikat Dunia malaikat Kata Syekh Muhammad Ini dunia alam gaib Yang bisa ditetapkan Alih Allah Dari cahaya Dan menjadikan Bagi mereka Kekuatan untuk Melaksana perintah Allah Dan dijadikan Bagi mereka Keinginan untuk Menahati Allah Sehingga mereka Tidak akan pernah Bermaksud kepada Allah Dalam hal yang Diperintahkan kepada mereka Dan mereka Melakukan apa yang Diperintahkan Ini malaikat Kemudian Hal yang lain Selain malaikat itu Adalah hal yang gaib Ketahuilah Bahwasannya Malaikat itu Juga bisa berubah Wujud Jadi manusia Kenapa Karena malaikat Yang datang Ketiga orang tersebut Wujudnya orang Jadi Syekh Muhammad pertama Mengingatkan Malaikat itu Memang gaib Tapi bisa berubah Wujud jadi Manusia Dan malaikat Kalau berubah Wujud Sempurna Beda dengan Setan Setan Kalau berubah Wujud Apa? Sundarnya Polong Ga sempurna Atau Katanya Jalanya terbang Katanya Ga tau bener Nah jalanya terbang Tukang sate Setan Terbang Dia Jadi ga tau Ada cerita bener apa tidak Jam 10 malam Suami istri Beli sate Kemudian Pas dibayar Kok Terbang Dia Akhirnya Satanya ga dimakan Abis pagi Jadi kelabang Katanya Ga tau bener Ga tau bener Yang jelas Setan Kalau jadi manusia Ini ga sempurna Kalau Kalau malaikat Masya Allah Jadi malaikat Yang datang itu Bentuknya orang Manusia Malaikat itu Bisa berubah Jadi Manusia Bahkan bisa berubah Jadi orang yang pusta Jadi orang yang Bontak Jadi orang yang Buta Dengan kesempatan Perubahan yang berbeda Berubahnya Beda-beda Padahal Malaikat itu Itu aja Kemudian juga Pelajaran yang lain Adalah Boleh bagi seseorang Untuk menguji Orang lain Dengan Mendatangi Orang tersebut Dalam keadaan Keadaan tertentu Untuk mengujinya Karena malaikat ini Datang dalam bentuk Manusia yang sangat Membutuhkan Yang tertimpa Penyakit Untuk mengambil Hati orang ketiga Tersebut Padahal Sesungguhnya Malaikat itu Pada kenyataannya Punya ilmu dia Malaikat itu Malaikat itu Pada kenyataannya Malaikat itu Pada kenyataannya Yang lebih tahu Adalah Allah Malaikat itu Pada kenyataannya Tidak bakal Botak Tidak bakal Pustak Tidak bakal Buta Pada kenyataannya Tapi yang lebih tahu Bener gitu Apatidak Allah Subhanahu wa ta'ala Normanya Malaikat seperti itu Yang mestinya Yang kita tahu Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka Malaikat bisa Seperti itu Bisa jadi Kusta Bisa jadi Botak Bisa buta Ini tujuannya untuk Menguji Ya tujuannya untuk Untuk menguji Di antaranya Bahwa sesungguhnya Malaikat itu Memegang orang Kusta Orang botak Dan orang buta Dengan satu usapan Kemudian Allah balikin Jadi sehat Semua mereka Ilang Karena kalau Allah pengen Sesuatu Cukup Dengan kun Fayakun Kalau Allah bilang Jadi maka Maka jadi Ini ujian Buat mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga Memberikan keberkahan Kepada manusia Dengan harta Sehingga Berkembang Biarlah Menjadi sangat banyak Harta Tiga orang ini Masing-masing Punya lembah Satu Punya ontar Satu lembah Punya safi Satu lembah Punya Punya kambing Satu lembah Ini keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Didoakan oleh Malaikat Barakallahu Lakafiha Ini kita doain ya Ada teman kita Punya motor baru Barakallahu Lakafiha Ada teman kita Punya mobil baru Barakallahu Lakafiha Punya rumah baru Barakallahu Lakafiha Bukan kita Sirik Enggak Bukan kita irik Tapi kita doain Dan ini Masya Allah Saya lihat sendiri Di kehidupan Orang-orang yang baik Setelah diantara mereka ada Yang punya motor baru Masya Allah Punya motor besar Punya motor baru Punya motor Baru beli motor Langsung mereka bilang Apa Barakallahu Lakafiha Ternyata ini pelajaran Dari Dari hadirnya Kemudian juga Yang lainnya Hadirnya menunjukkan Bahwasannya Yang namanya Orang di dalam Bersyukur kepada Allah Itu beda-beda Kemudian di dalam Memanfaatkan Hartanya juga Beda-beda Kita lihat Orang yang Kusta Orang yang Bota Dikasihkan imat Oleh Allah Banyak Tetapi Keduanya Tidak bersyukur Inkar Dibilang Bahasanya Ini warisan Padahal dalam hal ini Mereka berbohong Mereka berduska Yang sebenarnya Dulunya mereka Orang susah Kemudian dikasih Harta Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun orang yang Buta Dia tidak Inkar Dia bersyukur Dia mengakui Nimat Allah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Taufik Kepada dia Sehingga Dia mampu Mengatakan Kepada malaikat Silahkan Ambil Yang Yang Bapak mau Ini butuh apa Selama perjalanan Ambil Yang Yang perlu diambil Ambil Yang gak perlu Gak usah Ini kan Jarang-jarang Orang bisa Ngomong seperti itu Kita dengar Mungkin ya Kita dengar Saya lupa Syahil Taimin Atau Syahil Bas Atau Syahil Banyu Mungkin Tadkala datang Orang sakit Ke dia Tadkala datang Orang sakit Tetangganya Kenal Datang ke beliau Minjem mobil Kemudian Beliau mengatakan Ini kunjem mobil Ini duit bensin Ini duit ini Duit ini jalannya Di antara kita kan Gak mesti bisa ngomong gitu Mungkin bisa kita bersyukur Tapi belum tentu Kita bisa Ngomong seperti itu Nah disini Orang yang buta Pertama Dia bisa bersyukur Kemudian yang kedua Allah kasih tau Fik sama dia Kuat Dia bilang Ya Bapak butuh apa Ini ambil Yang diperlukan apa Ambil Yang gak diperlukan Tinggal Kan berat Ngomong seperti ini Ada orang datang Ke kontor kita Banyak handphone Dia bilang Handphone saya rusak Ini ada handphone Banyak pak Ambil yang mana Ambil-ambil Kartunya tolong-tolong Kartu paket-paket Paket data gitu kan Pasang Karyawannya dipanggil Tapi ada tidak orang Yang seperti itu Ada Ada orang punya usaha Bakso Punya usaha Dagang Apa lagi main temennya Foto-foto Mau makan apa Silahkan 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 Kenapa dia bisa begitu Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'an Tapi banyak juga Orang yang punya usaha Datang temennya Cuma dikasih air putih Atau dikasih teh Dikasih jus Gitu kan Gak sampai dia bilang Ayo Foto Ayo Foto pilih Mau makan yang pilih-pilih Gak sampai Ada yang seperti itu Kenapa Karena mungkin dia Tidak dapat Taufik yang lebih dari itu Cuma itu aja Taufiknya dia Mau hormati tamu dia Makanya beda-beda Nah kita lihat Ada orang yang Tepkala kita datang Yang dia punya usaha Masya Allah Dia silahkan coba Sana-sini Ambil Ada yang gak Ngomong seperti itu Dia hanya menghormati tamu Normal dan baik-baik saja Kita hanya Membedakan ini Pastinya Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang buta ini Allah kasih taufik Sehingga bisa ngomong Seperti itu Kemudian juga Di dalam hadit ini Pelajaran buat kita Allah itu punya Redha Dan Allah punya Murka Dan ini merupakan Sifat Wajib Yang memang Allah sendiri yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Menyimpati dirinya Dengan hal tersebut Allah murka Dan Allah Redha Wah gak boleh Dibilang Allah murka Berarti kayak Orang aja Allah murka Allah murka Orang tua udah Redha Orang aja berarti Biaya Mengorangkan Allah Kita gak Mengorangkan Allah Kita hanya mengatakan Allah punya Sifat murka Dan Allah punya Sifat redha Bahkan Allah sendiri Nyebut di Quran Radiyallahu anhum Waradu'an Dalam surat Al-Bayna Radiyallahu anhum Waradu'an Allah rita Sama mereka Mereka juga rita Sama Allah Kemudian Murka Allah juga menyebut Dalam surat Al-Maidah Ayat 80 Allah murka Kepada mereka Dan dalam Hadab mereka Kekal Selama-lamanya Kemudian Allah murka Dalam ayat yang lain Waghadiballahu alaihi Wala'anahu Allah murka Kepadanya Allah Ada ungkapan-ungkapan ini Sehingga berarti Allah punya sifat itu